Nama saya Ahmad Zofian Mustafa, asal kelas 10 IPS 5, saya akan menjawab pertanyaan yang di atas. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G, setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, Pasal 29A, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 29A, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau pelaku yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suwaka politik dari negara lain. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.